Prestasi yang sudah pernah saya raih dari peternak Mas Kofi ini ada beberapa ya, dari tahun 2007 sampai sekarang, lanjut lagi di 2022 ini, untuk jumlahnya sih banyak sih sebenarnya piala-pialanya. Untuk saat ini, yang mungkin yang agak besar itu salah satu ini saya pernah dapat Driller Champion di Preserti Binong, nama acaranya itu adalah Ina Gobek, dan itu langsung di acaranya dari Menteri Kelautan dan Menteri Kanan waktu itu. Dan tentunya tetap datang ya, bagian pialanya. Nah ini pialanya lumayan besar. Nah yang terakhir ini, prestasi yang saya dapat itu di acara 23 sampai 25 September di Preserti Binong, itu acaranya Aquafest, Aquafest. Nah ini saya dapat juara satu juga kelas Breeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sohe atau M. Sohe mungkin terkenalnya ya, dari orang-orang banyak tuh. Saya akan cerita dulu dengan background orang tua ya. Orang tua M. Sohe ini mulai ke niara ikan itu dari masih tinggal di daerah Lenting dalam Jakarta Selatan. Terus pindah ke Komplek Perikanan Ciganjur. Nah di Komplek Perikanan Ciganjur ini saya baru lahir di sana, dan dari kecil saya udah diajarkan sama orang tua itu tentang beternak ikan. Bukan cuma maskoki, tapi beberapa jenis ikan ya. Ikan hias, seperti kayak jenis-jenis ikan pelatis, terus jenis-jenis ikan-ikan gesit seperti green tiger, palmeri, black phantom, dan lain berhulu ya. Itu dipelajari juga, termasuk ikan cupang. Jadi hampir semua jenis waktu itu orang tua di Perikanan Ciganjur itu ada. Dan di Perikanan itu kita punya 3 kapling atau 3000 meter waktu itu, dan perkiraan kolam ini itu sekitar hampir 300 kolam ya, dari berbagai macam ukuran. Jadi waktu itu orang tua mengajarkannya dengan cara, beberapa anak ini ada beberapa anak, ada banyak keluarga saya itu banyak, ada 8. Dan saya anak terakhir, bontot yang ke-8. Jadi waktu itu diberi rangsangan sama orang tua, gimana caranya supaya kenal sama ikan, lebih menyukai ikan, itu dikasih pertanyaan. Ada yang tahu nggak ini jenis apa? Misalnya dari beberapa anak yang ikutin, kalau yang tahu nanti dikasih dia ini, dikasih uang jajan. Terus sampai sering beberapa kali diulang, terus pertama mungkin dari jenis-jenis ikan, ini jenis apa, itu jenis apa, yang kelaman-kelaman, dikasih pertanyaan juga. Bisa nggak untuk membedakan jantan betina dari jenis ikan ini, misalnya Maskofi, Manfish, atau yang lainnya, termasuk ikan lele. Lelakal juga saya dulu pernah. Dan dari berangkat dari situ, bertambah-tambah ilmu pengetahuan, sampai akhirnya saya SD, kelas SD itu saya udah diajarkan untuk mulai berbisnis sama orang tua. Jadi saya dikasih beberapa kolam untuk dikelola sendiri, dan waktu itu memang sih kalau untuk pakannya, saya tinggal ngambil di orang tua tuh. Terantua punya karyawan untuk ngambil pakan cacing sutranya, jadi saya tinggal ngambil aja kasih makan. Nah sampai panen, nanti ikan cupang itu saya jual sendiri juga. Saya jual dan hasilnya itu lumayan buat buang jajan saya sendiri. Jadi dari situ saya belajar usaha untuk ikan itu awal-mulanya itu dari saya masih SD. Terus sampai akhirnya saya kuliah, kuliah saya diperbolehkan untuk pegang ikan Maskofi. Karena kenapa ikan Maskofi baru boleh pas kuliah? Karena waktu dari SD sampai saya lulus STM itu, kebutuhan saya cuma hanya memenuhi untuk kebutuhan uang jajan, atau mau pengen beli tas, atau sepatu yang saya pengen itu dari hasil ikan. Tapi kalau untuk kuliah, saya lebih besar biayanya itu karena kuliah saya harus bayar sendiri. Waktu itu orang tua bilang, kalau pengen kuliah coba usaha sendiri, tapi boleh megang Maskofi. Nah Maskofi ini hasilnya lebih besar, tapi modalnya juga besar waktu itu. Dan butuh tempatnya agak banyak, agak luas. Nah setelah itu saya dikembangkan mulai Maskofi sama Memphis waktu itu juga ya, Memphis Black Angel waktu itu. Ya terus berjalan, tiap kali mau bayar semester saya jual ikan dulu. Nah sampai akhirnya saya lulus kuliah, saya coba kerja. Kerja ternyata cuma setahun nggak cocok, karena backgroundnya mungkin nggak sesuai. Saya lulusan teknik mesin di salah satu universitas swasta, dilulus di tahun 2005. Waktu itu saya kerja, cuma ada satu tahun kerja. Nah setelah itu orang tua udah maksudnya udah sepuh lah ya untuk mengurusin kolam sekian banyak sampai ratusan itu nggak nggak sanggup. Meskipun ada karyawan empat orang waktu itu di kompensi kanan. Ada empat orang, jadi ada salah satu kakak ipar saya ini bilang, ini kolam kalau nggak ada penerusnya nanti siapa yang mau nerusin kolam ini? Siapa mau nerusin orang tua? Sahanya orang tua gitu ya. Akhirnya saya kepikiran yaudah saya berhenti kerja, saya lanjutin di ikan di tahun 2007. Nah 2007, saya gaul berteman dengan salah satu mungkin yang terkenal juga ya, RGF ya. Jadi Reza Goldfish Farm. Jadi waktu itu saya nanya-nanya sama dia, gimana cari ikan maskop ini yang bagus? Saya itu belum main kontes, cuma main waktu itu ikan untuk pasokan ke kiosk aja ya. Kiosk kayak Kartini, Barito, Kejaten, kayak gitu-gitu ya. Radio Dalam. Nah saya belum main kontes. Nah pas main kontes itu kenal sama RGF atau Reza, saya mampu di 2007. Ikutlah kontes pertama kali. Pertama kali kontes saya tuh ga ada persiapan. Jadi ikan yang masih di kolam, saya kira-kira bagus, saya ambil. Ternyata waktu itu masuk, kalau nggak salah juara 4 ke juara 5 gitu ya. Wah semangat tuh, semangat jadi main kontes. Oh ternyata kayak gini ikut kontes gitu ya. Nah semenjak saat itu, hampir tiap acara untuk di daerah Jakarta dan Bogor, saya ikut. Ketuali luar kota saya jarang ikut. Kaling di daerah Jakarta aja ikut. Ikut-ikut-ikut sampai 2011. Saya pindah ke Ciseeng. Di tanah di Ciseeng sama orang tua. Jadi saya ngelanjutin di Ciseeng 2011 sampai 2013. Nah karena waktu itu di Ciseeng ini, 2011 ini masih sepi ya. Dan untuk penjualan online itu masih jarang. Masih susah lah. Terutama untuk masalah pengirimannya. Yang kedua masalah aksesnya untuk ke Ciseeng ini jauh untuk para penghobis. Jadi saya kesulitan waktu itu. Kesulitan untuk pengiriman. Nah yang di Jakarta ini ditempatin sama abang saya yang namanya Jamal SS Farm. Jamal SS Farm di Jakarta, saya memang megang yang di Bogor. Nah akhirnya 2013 saya nggak mampu. Saya nggak kuat, saya bilang. Kalau kayak gini, sulit untuk berkembang. Karena untuk pengiriman ikut masuk ke kios itu lumayan jauh ya ke Kartini. Tapi kalau untuk online, pengiriman juga susah. Banyak orang untuk kepercayaan orang juga masih susah. Karena waktu itu Facebook gimana ya? Orang kalau untuk beli, kirim duluan. Uangnya baru dikirim ikannya, mereka belum percaya. Masih sedikit kepercayaan untuk mereka. Jadi saya juga waktu itu jual online masih belum banyak. Jadi meskipun prestasi waktu di kontesnya lumayan ada beberapa ya. Paling yang kenal-kenal aja yang berani beli di saya. Nah akhirnya 2013 saya kerja. Saya minta kerjaan sama temen. Saya udah nggak sanggup didikan ini. Kalau mati, karena keadaan. Karena keadaan untuk penjualan ini agak susah. Akhirnya saya dapet pekerjaan dari temen. Saya kerja dari 2013 sampai di 2018. Nah 2018 akhir, kalau nggak salah bulan September, saya baru mulai mendikan lagi. Nah awal-awal mendikan, ternyata dari sekian lama saya vakum, 4 atau 5 tahun gitu ya, 4 tahun setengah kayaknya. Udah banyak perubahan di Mas Koki. Yang dulu saya main terakhir itu, pompa-pompa yang hemat energi untuk filter itu belum ada. Banyak kan tuh boros energinya apa? Listrikinya boros. Udah gitu mahal lah diayanya. Kalau untuk bikin pompa filter nafas 2018 ini, ternyata udah banyak. Kalau filter, semua rata-rata pakai maskrum, segala macamnya teknologi udah lebih canggih. Filter juga lebih bagus. Termasuk obat-obatan. Obat-obatan saya yang zaman dulu, pada saat, kalau misalnya sakit, misalnya dulu saya masih pakai obat yang namanya beberapa tuh, saya tahu malasit green, tetracycline, itu udah jarang. Sekarang yang ada paling tinggal acrylavin, metilin, blue, this is, yang kayak gitu-gitu aja obatnya. Pada saat mulai berikan lagi, 2018 saya difokusin di black rancu. Saya ngeliat kenapa harus black rancu. Karena black rancu ini jarang peternaknya, langka. Saya mikir waktu itu, kalau peternaknya jarang atau langka, kombinannya banyak. Iya memang banyak. Tapi, ternyata di black rancu ini sulit. Sangat sulit. Dia lebih rentan dibanding jenis-jenis lain. Jadi black rancu ini di umur 1 bulan sampai 1 bulan setengah, itu rentan penyakit. Gampang kena jamur. Karena mungkin kulitnya yang berwarna hitam, dok itu, itu lebih gampang kena jamur dibanding ikan yang kulitnya mengkilat, lebih mantul ya. Jadi hasil, 2018 sampai 2019 itu masa-masa sulit buat saya. Bahkan sampai 2020 karena ada corona ya. Itu masa-masa sulit buat saya. Akhirnya, dengan sediar jalannya waktu, dibantu juga dengan abang saya, Jamal SS Farm. Dibantu juga dengan kawan lama saya, si RGF atau Reza Goffice Farm. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan jalan. Akhirnya bisa sampai seperti sekarang ini. Kalau untuk nama petempat usaha, saya itu kena pesaipun SS Farm. Awalnya itu di tahun 2004 ya. Kalau nggak salah di 2009 atau 2010 gitu ya. Waktu itu saya ada liputan dari majalah Flona. Majalah Flona, ah tabloid ya, tabloid Flona. Dan di situ, sebelum wawancara, mereka kan komunikasi dulu dengan saya itu. Komunikasi sebelum waktunya untuk wawancara, beberapa hari sebelumnya. Dan saya ditanya, Bang, ini nama farm-nya apa? Waduh, saya bingung juga nama farm-nya apa? Selama ini nggak ada nama-nama farm kan? Cuma ada nama bapak saya doang, Muhammad Soheh gitu ya. Akhirnya, saya mikir-mikir, ah, digabung aja nama saya dengan nama orang tua. Menjadilah SS Farm. SS Farm itu kepanjangan dari Saipun Soheh Farm. Jadi, kolaborasi dua saya sama orang tua saya ini. Jadi, SS Farm dulu awalnya. Nah, pada saat beririnya waktu, kambang saya kan ikut terjun di ikan juga nih. Karena waktu itu dia kerja juga. Di bang, waktu itu dia ada likuidasi. Akhirnya, dia ngebangun ikan juga. Nah, jadilah dipencah. Saya tambahin dengan Saipun SS Farm, sebenarnya sih jadi double. Saipun, Saipun Soheh SS Farm-nya. Jadi, jadi double ya. Tapi, untuk pencah kiri itu jadi Jamal ada. Jamal SS Farm. Jadi, SS Farm itu ibaratnya juga jadi logo keluarga kita lah. Untuk nama farm-nya itu SS Farm. Kenapa saya memilih Black Rancu? Sebenarnya saya untuk petenak Mas Moki itu hampir semua ada ya. Dari Rancu, Oranda, Ryukin, Demekin. Saya ada semua. Kenapa saya semuanya ada di sini? Jadi, sebenarnya gini. Kalau untuk Black Rancu memang saya jadi icon. Icon-nya itu satu, seperti dia langka. Dia jarang yang ternak. Dia agak sulit juga emang kan. Terus, kenapa yang lain masih ada juga di saya nih. Kalau yang lain, sebenarnya untuk mengunuhi kebutuhan konsumen dan permintaan konsumen. Kadang-kadang, saya kalau cuma satu jenis itu monoton. Terus, kalau misalnya ada beberapa jenis, kadang orang sekalian beli ya. Gak cuma beli Black Rancu, kadang-kadang pengen Oranda ada. Demekin ada. Ryukin ada. Nah, kalau untuk khusus Black Rancu, saya sebenarnya kalau Rancu-nya sih memang paling suka itu jenis Rancu. Kenapa jenis Rancu? Rancu itu unik. Rancu itu dilihatnya lucu. Satu, dia gak punya siri punggung. Dia bentuknya busur, panah, dan kurvanya itu unik aja sih. Dibilang gampang, gak gampang. Dibilang susah juga. Ya, gak susah dibandingkan Oranda. Gak susahnya gimana ya? Dibilang gampang itu karena dia ekornya pendek. Kalau untuk perawatan grooming ya, ekor pendek itu lebih aman untuk ikan yang ngelipat ekornya. Karena kan kalau untuk kita lihat kualitas kontes itu harus rapi. Nah, kalau Black Rancu, karena ekornya kecil, pendek, untuk ngelipat itu lebih aman deh. Lebih ibaratnya gak gampang ngelipat lah. Nah, kalau jenis lain itu padahal agak susahnya di situ. Ada treatment masalah tinggi air lah, masalah kebiasaan pakan lah, harus kayak gimana. Masing-masing punya kesulitan masing-masing. Nah, kalau untuk Rancu, susahnya, susahnya itu untuk mendapatkan yang bagus. Karena kita mainnya kontes. Karena main kontes itu biasanya di kurva, itu rata-rata banyaknya. Kalau indukannya salah pilih, itu biasanya ada yang berada-ada hampir kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan sering ya. Kita ternakin, ternyata Rancu gak ada yang masuk SQ semua. Semuanya jadi antara pensi sama pasar. Itu buang. Jadi beberapa itu kayak gitu. Jadi Rancu ini memang susah. Dan Rancu ini saya indukan awalnya itu dapetnya dari import. Importnya itu dari Kodani 5 tahun. Awal beli indukan, satu pasang. Cuman ada kekurangan. Kekurangan waktu itu saya beli itu, ternyata pada saat udah ada anaknya F1, F1-nya itu, strip dayung banyak yang ngelipat. Nah, kalau untuk kontes, udah kayak gitu dicacat. Udah gak bisa. Dan itu gak ada satupun yang rapi. Sekalinya dia bentuk ekor rapi, kurvanya rapi, itu strip dayung ngelipat. Ada yang strip dayungnya bagus, tapi ekornya terlalu lebar. Kayak Batman. Ini berarti orang bilang kayak Batman. Sudutnya dia lebar. Harusnya kan Black Rancu itu gak boleh ekor atas, gak boleh ngelewatin dari punggungnya dia. Kalau sampai ngelewatin punggungnya dia itu, berarti udah gak bagus. Dibilang kecil jangan terlalu kecil. Dibilang besar juga jangan terlalu besar. Dan dia gak lebar. Kalau orangnya oke lebar ya. Ibaratnya kalau Ryukin orang bilang brotel. Nah, Rancu jangan brotel. Rancu harus bentuknya bagus lah. Ada V-nya juga sedikit. Kayak gitu. Nah, itu agak salah satu kendalanya kalau Black Rancu yang import. Jadi makanya waktu itu saya ada perbaikan. Tapi saya gak buang. Biarpun anaknya jelek, waktu itu import dia ada kelebihan. Kelebihannya di warna. Di warna dia itu hitamnya hitam pekat banget. Bagus. Cuma kekurangannya dibentuknya aja. Dibentuknya ekornya lebar segala macam ya. Mata ketutup masih kecil. Masih baby 8 cm dia udah ketutup matanya. Itu gak bagus. Termasuk reject juga ya. Kalau untuk kontes udah gak bisa. Nah, akhirnya saya cari-cari lagi dari hanakan lokal. Termasuk dari abang saya Jamal Sikon pernah juga kenak Black Rancu dia. Cuma ada peninggalan beberapa ekor indukan. Saya bawa ke sini. Saya silang sama indukan dari dia. Indukan dari dia itu bagus. Ekor kecil. Cuma hitamnya agak kurang. Sama bentuk badannya masih agak kurang. Jadi saya silang. Keluar yang bagus. Hitam masih tetep pekat. Tapi dayung lipat udah gak ada. Karena udah silang dari kandang Jamal ya. Terus setelah segeringnya waktu lagi. Ada lagi indukan. Ada yang punya Black Rancu itu dari salah satu temen. Sikarang. Ada yang punya. Nah, itu dia bentuknya agak. Kayak yang punya saya ini agak bulat. Short sama medium. Nah, waktu itu orang sukanya itu agak lontong. Kenapa lontong? Karena lontong itu bisa jumbo. Kalau yang short sama medium. Paling dia dimentok di senior. Atau mungkin jumbo-jumbo awal. Nah, saya silang lah sama punya dari temen itu. Dan kebetulan ekor dia udah cukup sedang sih. Agak kecil. Gak luar besar. Saya silang. Nah, keluarlah hasil yang lebih bagus lagi. Nah, dari situ. Perbaikan-perbaikan perbakein. Terus dari hasil anakan. Disilang-silang-silang-silang. Jadi, setelah saya ngambil dari indukan Bang Jamal. Indukan dari temen. Itu ada. Keluarlah dari beberapa batch. Yang F1 udah gak dapet F1 lagi. Saya keluar F2. F2-nya ini keluar. F2 dari Bang Jamal. Keluarlah lagi F3 dari indukan temen. Nah, ini jadi punya dua jalur untuk genetik ya. Dengan genetiknya saya punya dua jalur. Nah, dua jalur ini yang saya kelola. Aduk-aduk lagi. Silang-silang-silang-silang-silang. Sampai akhirnya dapat hasil genetik yang seperti sekarang ini. Jadi, alhamdulillah. Kalau untuk Black Rancu. Untuk last reader beberapa kali menjuara-suara satu sih. Kalau untuk last reader-nya Black Rancu ya. Rasa-raasa. Makanya sekarang udah lebih bagus lagi. Yang untuk Black Rancu. Untuk jenis ikannya saya punya hampir semua ya. Rancu. Dari Rancu itu ada Black Rancu. Rancu Calico. Sama Rancu Merah Putih. Nah, habis itu ada Oranda. Oranda saya punya cuma Oranda Calico. Eh, Oranda Calico sama Oran Tri-Color. Ada juga Ryukin. Ryukin cuma ada Calico. Sama Demekin. Demekin ada Cuma Calico atau Tri-Color sih. Tapi yang banyak sih sekarang Black Rancu dominan. Lebih banyak. Paling banyak Black Rancu. Untuk luas lahan saya ini, Siphon SS Family ini ada 2.000 meter ya. Untuk luas keseluruhan. Tapi yang baru dibangun kolam itu, kolamnya sendiri ada 26 kolam. Semua kolam itu nggak semuanya Black Rancu. Tapi beberapa jenis yang tadi saya sebutin itu udah ada. Jadi Black Rancu sekitar ada 6 atau 7 kolam khusus Black Rancu. Kenapa nggak banyak? Karena saya untuk fokusin ke kualitas kontes. Jadi untuk 6 atau 7 kolam itu udah lumayan sih buat dikembangin. Kalau untuk waktu yang dibutuhkan untuk Mas Koki sampai dia panen. Dari dia dipijahkan sampai ikan itu menetas. Berapa lama makan kutu ayah, berapa makan cacing. Dan sampai dia makan pelet setelah itu dijual. Itu jadi prosesnya pertama kali dipijah itu kan cuma 1 hari 1 malam. Jadi biasanya kita pijahnya itu sore 4. Nanti besok pagi jam 6 atau jam 7 dia mulai bertelur. Nah setelah bertelur ini, dia menetas ini butuh waktu 3 hari. 3 hari dia menetas. Menetas bukan berarti langsung berenang ya. Biasanya menetas baru sekedar menetas ya. Nanti dibutuh 3 hari lagi untuk bisa berenang. Jadi butuh sekitar 6 hari dari telur sampai dia kenang. Nah pada saat berenang ini, dia udah bisa makan kutu air. Nah kutu air ini prosesnya biasanya butuh waktu. Kalau saya sih paling cepat 2 minggu makan kutu air. Paling cepat. Kalau bisa sih sampai 1 bulan setengah makan kutu air diseling sama cacing sutra. Meskipun udah makan cacing sutra, kita tetap kasih kutu air. Untuk merangsang pertumbuhannya dia, nanti supakan, dan lain-lain itu kutu air perlu. Dan nanti setelah 1 bulan setengah, stop kutu air fokus di cacing sutra. Itu sampai umur 2 bulan setengah atau 3 bulan. Nah 2 bulan setengah atau 3 bulan, masuk ke kolam filter baru makan pelet. Biasanya kita, saya sih udah mulai jual di umur 3 bulan. Jadi saiz ikan udah sekitar 8 cm. Ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9 tergantung tipe bodinya. Kalau yang panjang lebih cepat biasanya. Nah itu udah mulai jual, saya juga masukin ke fiber. Nah itu biasanya kalau untuk kelas baby itu kan di 9 cm. Di 9 cm itu kalau misalnya ada kontes, saya juga langsung masukin kontes di saat umur segitu ya. Sekitar 3 bulan, sampai 3 bulan setengah. Dan setiap kali panen, hasil yang dihasilkan itu rata-rata ya. Biasanya sekitar 60 sampai 100 saja sih, nggak banyak. Karena saya lebih menguntah-kemahkan kualitas, bukan kuantitas. Jadi seiring perjalanan sampai di umur 3 bulan itu, sebenarnya sudah ngejual-ngejual juga nih. Tapi yang bener-bener yang tujuan saya untuk panen, yang saya bilang ini hasilnya dari proses tadi itu, ya cuma 60 sampai 100 ekor. Itu kualitasnya tinggal fancy sama SQ atau show quality atau buat kontesnya. Nah dari hasil panen itu, biasanya saya jual sih rata-rata sih online. Rata-rata online. Termasuk orang yang jual fancy untuk jual lagi. Misalnya reseller, dia ngambil banyak per 20 ekor, 30 ekor itu. Biasanya dari online itu dari teman-teman yang udah-udah kenal udah lama. Sering ngambil lah biasanya kayak gitu. Nah kalau untuk yang retail, saya jualnya di online itu Facebook sama Instagram. Nanti dari Instagram atau Facebook itu pengiriman kemana, nanti pake ekstresi masing-masing. Prestasi yang udah pernah saya raih dari peternak Mas Hoki ini ada beberapa ya. Dari tahun 2007 sampai sekarang, lanjut lagi di 2022 ini. Untuk jumlahnya sih banyak sih sebenarnya piala-pialanya. Untuk saat ini, yang mungkin yang agak besar itu salah satu ini saya pernah dapet Breeder Champion di Preser Tibinong. Nama acaranya itu adalah Ina Gobek. Dan itu langsung di acaranya dari Menteri Kelautan dan Perikanan waktu itu. Dan menterinya sudah datang ya kebagian pialanya. Nah ini pialanya lumayan besar. Ini untuk piala championnya, Breeder Champion. Kalau untuk piala juara satunya ada sih kecil, cuma nggak di bawahnya. Nah yang terakhir ini, prestasi yang saya dapet itu di acara 23 sampai 25 September di Reser Tibinong. Itu acaranya Aquafest. Aquafest, nah ini saya dapet juara satu juga kelas Breeder. Kenapa saya selalu ngikut di kelas Breeder, nggak kelas satuan yang lain ya. Sebenarnya saya awalnya gini sih, kalau saya ngikut satuan, takutnya nih, takutnya nih. Ada orang beli sama saya nih bahan kontes. Pada saat dia udah grooming, dimasukin kontes. Kalau sampai ketemu sama saya misalnya, dia bawa, saya bawa ikan dari saya juga, tabrakan gitu. Ibaratnya jadi saya bersaing sama konsumen saya sendiri. Tadi gitu, mikirnya sih kayak gitu. Jadi saya lebih fokus banyak nurun yang di Breeder. Saya hanya Breeder biasanya, kalau untuk satuan jarang. Rencana ke depannya sih, saya ingin lebih mengembangkan lagi di Mas Koki ini ya. Kalau untuk ini, saya lebih ke fasilitas. Mas kalau dari fasilitas, saya akan mungkin beberapa nambah di kolom fiber yang ukuran diameter 2 meter. Itu akan nambah beberapa lagi di atas untuk daya tampung, daya tampung ikan. Terus kalau untuk pasarnya, mudah-mudahan sih nggak seperti pasar lokal aja ya. Online dari Indonesia mungkin udah bisa lah untuk miring. Nah, sebenarnya pasar internasional juga sudah beberapa kali dapet ya. Ada dari Vietnam, ada dari Singapura, ada dari India. Nah, juga saya ngirim ke sana mereka. Cuma mereka mungkin nggak permanen untuk kontinu. Kadang mereka cuma melihat pada saat saya lagi ada ikan yang mereka butuhkan, ya mereka beli. Kalau jiliran lagi nggak, ya nggak. Nah, sekarang fokusnya ke saya. Makanya saya mau nambah fiber untuk menambah fasilitas. Untuk meningkatkan juga untuk kualitas. Jadi kalau kualitasnya meningkat, insya Allah mereka juga akan tertarik untuk beli saya. Harapan saya ada perhatian dari pemerintah sih, reaksis pemerintah. Kalau untuk dipasilitasi masalah kontes ya. Kalau selama ini kan yang jadi pelaksana kontes itu cuma kita-kita orang para penghobis-penghobis, pedagang, dan juga para builder kadang-kadang untuk mengadakan, yuk kontes yuk, untuk ngumpul barang misalnya. Sebenarnya dari hasil kontes kita ini di Indonesia, itu udah dilirik juga sama luar negeri. Dari setiap kali kontes kita ada juga lah orang luar negeri yang ikut di kontes di Indonesia. Nah, kalau dari pemerintah, kalau bisa nih, ada program dari pihak pemerintahnya itu setiap tahun misalnya ada satu kali untuk satu wilayah. Misalnya dari Bogor, seperti yang kemarin juga di tanggal 23 sampai 25 September ini kan untuk dari pemerintah kementerian itu di Reservi Cibinon itu untuk daerah Bogor ada nih regional di baratnya ya. Dan nanti dari Jakarta, mungkin dari Tangerang, mungkin dari Bekasi itu mengadakan kontes. Jadi dalam waktu satu tahun ada beberapa kontes gitu. Jadi untuk merangsang juga para penghobis, para pedagang, sama para builder ini untuk semangat untuk mencintakan hasil ikan-ikan yang bagus. Pesan dari saya untuk teman-teman yang pengen mulai untuk usaha budidaya Maskoki ini sebenarnya nggak terpaku pada tempat yang terlalu besar, harus besar. Memang sih kalau untuk kolam, paling nggak kita punya beberapa kolam, dua atau tiga kolam untuk pemijahan dan burayak. Karena apa? Pada saat burayak, kita nggak bisa langsung sortir. Burayak itu anakan Maskoki memang banyak ya, ribuan. Dan itu butuh perhatian khusus supaya mereka bisa tumbuh maksimal. Dari tempat yang minim pun bisa, tapi yang penting selain dia punya dua atau tiga kolam semen, setidaknya dia punya kolam salah satu aja, kolam untuk filter. Jadi pada saat dia udah mulai besar, udah bisa makan kelet, langsung masuk ke kolam filter. Kenapa kolam filter? Kolam filter itu lebih aman. Dia nggak gampang kena penyakit, karena dia udah nggak makan pakanan alami. Dia udah langsung makan kelet, itu lebih aman. Jadi kolam itu hanya untuk membudidaya. Kalau indukan, gini, indukan itu nggak harus langsung yang bagus banget untuk menghasilkan anakan yang bagus banget. Nggak juga. Intinya, tahu dari breeder mana itu indukan. Genetiknya tahu itu bagus apa nggak. Meskipun ikan itu kurang bagus, misalnya sensi lah ada kekurangan ngelipat di ekor. Kemungkinan, kalau dari breeder yang udah terjamin ya, kemungkinan ekor ngelipat itu kecelakaan, bukan dari faktor genetik. Jadi misalnya ada yang ngelipat, ya mungkin pada saat nangkep ngelipat, awalnya dia jadi SQ, waktu ikan bagus dia direjek. Nah, itu dijual murah biasanya. Nah, itu kalau untuk genetik nggak pengaruh. Itu tetap bisa menghasilkan anakan yang bagus. Dan itu lebih murah harganya. Nah, itu bisa mulai dari situ. Intinya, belajar dulu aja mulai untuk ternak. Nggak harus yang bagus banget, yang fasilitas yang lengkap banget sih, nggak. Pokoknya mulai dulu ternak, seiring waktu berjalan, setelah pilar kita coba, pasti akan ada jalan yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Jadi kita belajar bukan cuma dari mulut orang, bukan dari orang-orang yang, dari omongan orang, tapi dari hasil pengalaman kita sendiri itu akan terbuka sendiri jalannya. Akan tahu sendiri, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Kalau untuk mengkonsultasi dari beberapa peternak, biasanya sih ada sih yang ngebuka diri untuk bisa ditanyakan masalah. Misalnya, ikan sakit lah, ikan kayak gimana, segala macam, bisa ditanyakan kok. Halo, saat ini kita sedang berada di kolam fiber. Ini kolam fiber ini biasa untuk grooming. Ikan yang udah masuk tiga bulan lebih, itu masuk di kolam fiber ini supaya aman. Ini udah medianya udah pakai filter dia. Pakai pompa, pakai filter, jadi untuk pengurasan lebih jarang. Jadi untuk menjaga ekor resiko kecelakaan rusak itu lebih aman, lebih kolam filter. Nah sekarang kita mau coba cari indukan black rancu khususnya, yang seperti apa sih, yang bagus yang buat ditenak gitu ya. Kita coba tangkap dulu. Ini salah satu indukan black rancu khusus sekitar 19-20 cm ya. Oke, yang tadi kita ambil itu berjenis kelamin betina. Sekarang kita coba untuk cari yang jantannya ya. Nah ini jantannya. Bentukan yang bagus untuk rancu, dari pertama kita yang paling, nilai yang paling besar kalau di kontes itu adalah di bodi. Ini adalah kurva, disini pangkal ekor. Dan dari kepala sampai dia ke pangkal ekor itu, bentuknya busur panas yang mulus. Dan ini harus mulus, jangan ada orang bilang legok ke dalam atau nonjol keluar atau gak rata lah sininya nih. Itu gak bagus kalau gak rata. Kedua adalah bentuk ekor. Bentuk ekor nih sudut, dari sini terus dia naik. Nah, sudutnya ini paling ke di 45 derajat sebagusnya. Jadi turun terus naik. Tinggi ekor ini gak boleh lebih punggung tertinggi. Nah, kalau bentuk kepala, bentuk kepala sebisa mungkin dia harus, baratnya orang bilang, gondrong. Tapi ada dua tipe, ada lioncu, ada rancu buffalo, atau ada juga rancu hybrid. Keduanya antara lioncu sama buffalo. Ada tiga macam ya. Nah, kalau kayak gini, kita rancu biasa. Biasa belum ada puntan di sini. Jadi dia gak bisa disebut hybrid. Nah, kalau yang black rancu yang sekarang, saya udah ada kayak rancu merah putih itu, dia ada puntan orang bilang, itu jadinya hybrid. Di sini ada, di kepala juga ada jambu. Itu hybrid. Dan di bawah, ada gondok tapi sedikit. Nah, yang lain, anal, anal dua, kalau bisa rapi sejajar, kiri sama kanan. Jangan satu naik, misalnya kayak gini ngelipet, kayak gini naik, yang satu turun, ngebuka. Itu gak bagus. Atau satu, anal satu bagus, tapi harus di center tengah ya. Kalau anal satu, di pinggir, itu kurang bagus. Atau anal satu, miring. Itu juga kurang bagus. Akan mempengaruhi gaya renang dia. Terus sirip-sirip, jangan lupa kalau diperhatiin, ini kadang-kadang suka ada yang ngelipet, sirip dayung ya, ngelip, menggulung ke depan. Itu, kiri kanan harus di cek. Biasanya juga suka ada yang menggulung. Paling kalau untuk rancu, udah sampai situ aja sih. Yang berikutnya mungkin di performa, atau gaya renang dia. Gaya renangnya juga harus normal. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, and share untuk channel Lentera 3. Dan bagi teman-teman yang ingin membutuhkan, misalnya mau mulai berternak, butuh indukan, atau butuh bibit, bisa datang langsung ke tempat saya, di Saipun SS Farm, Jalan Babakan Kulom 1, RT301, nomor 16. Untuk menghubungi saya, bisa melalui nomor handphone, atau WhatsApp, di 0813-1870-4767. Atau bisa di follow di Instagramnya, saipun.ssfarm, atau ada di Facebook, saipun.ssfarm. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai di sini hari ini, salam satu air. selamat menikmati.